Kota Pompei Lalu pada tahun 1700-an, reruntuhan Pompei akhirnya ditemukan secara tak sengaja. Dan sejak arkeolog mulai meneliti Pompei, banyak ditemukan jasad manusia yang sudah membatu. Ada yang membandingkan tragedi Pompei ini sama dengan tragedi Sodom dan Gomorrah. Disebutkan jika ada campur tangan Tuhan yang mengazab warga di kota Pompei karena perilaku warganya yang penuh maksiat. Namun setelah sekian lama berlalu, ada beberapa fakta penemuan terbaru yang menguak tragedi di kota Pompei. Benarkah ada penyebab lain membatunya jasad-jasad di kota Pompei? Benarkah jika tanpa letusan gunung Vesuvius pun warga kota Pompei tetap akan musnah akibat racun? Lalu ada juga penemuan roti yang sedikit mengubah pandangan sejarah tentang roti dan oven. Dan pemirsa inilah penemuan baru yang menguak tragedi Pompei versi on the spot. Tim arkeolog Parco Archeologico yang meliti kawasan Pompei, Italia baru-baru ini menemukan kerangka manusia yang tewas saat melamatkan diri dari erupsi gunung Vesuvius. Kerangka seorang pria yang dada dan kepalanya hancur ini dipastikan tewas tertimpa balok batu besar. Dari penemuan ini, para arkeolog menduga jika Pompei dan penduduknya tidak musnah oleh lahar cair dan sesak nafas karena gas dan abu, melainkan oleh aliran piroklastik. Selain itu, puing-puing bangunan seperti balok batu, tembok beton, dan juga pintu berterbangan akibat dasyatnya letusan gunung. Di reruntuhan kota Pompei, arkeolog banyak menemukan jasad yang berkerumun di gudang dan dermaga pelabuhan. Diduga mereka seperti putus asa mencari sisa-sisa kapal yang akan menyelamatkan mereka. Sementara itu, ada juga jasad yang ditemukan meringkuk di tempat-tempat umum atau rumah-rumah mereka. Salah satu korban tragedi 2000 tahun itu adalah seorang bocah berusia 4 tahun. Saat ditemukan, posisi tubuh bocah itu seperti sedang memeluk seseorang yang kemungkinan adalah ibunya. Di sebelahnya, tubuh saudara dan ayahnya yang mengeras karena tertutup abu vulkanik juga ditemukan dalam posisi tergeletak di atas tanah. Hal ini semakin memperkuat jika para korban ini tewas seketika saat awan, gas, abu, dan batu sangat panas menyerang kota. Suhu yang mencapai 300 derajat Celcius ini mampu mengeraskan bahan organik menjadi semacam karbon dalam sesaat. Dan ditambah abu vulkanik yang menyebar luas, jasad korban tewas pun menjadi layaknya batu. Kota Pompei memang musnah dan menghilang karena letusan gunung Vesuvius. Tapi dari hasil penelitian, jika tidak ada letusan gunung pun, penduduk kota Pompei diduga tetap mustah perlahan karena keracunan. Ancaman mematikan ini datang dari pipa-pipa sistem air yang masuk ke dalam rumah warganya. Tes terbaru dari fragment atau sisa pipa timbal kota kuno tersebut menunjukkan bukti adanya antimon, unsur logam yang sangat beracun. Jumlah antimon yang ditemukan pun cukup banyak untuk membuat sistem pasokan air kota mengandung jumlah logam yang akan menyebabkan serangan diare dan muntah berhari-hari. Hal itu berpotensi mengakibatkan dehidrasi berat, serta kerusakan hati dan ginjal dari waktu ke waktu. Di sisa-sisa kota Pompei yang hancur, ternyata masih banyak perampok makam yang melakukan penggalian ilegal untuk mencari artefak atau barang-barang berharga. Namun siapa sangka, dari kegiatan ilegal perampok makam tersebut, para arkeolog justru menemukan keberadaan jasad kuda Romawi yang telah membatu. Selain jasad kuda yang ditemukan dalam sebuah kandang di bawah vila Romawi, arkeolog juga menemukan sebuah makam dan kerangka seorang pria yang diduga berusia 40 hingga 55 tahun. Menurut hasil analisis, jasad pria ini hidup setelah letusan gunung berapi. Dan hal ini mengungkap bahwa setelah letusan dasyat gunung, ternyata tidak semua penduduk langsung tewas. Namun masih ada orang yang hidup. Setelah ditemukan tahun 1700-an, banyak perampok makam dan wisatawan yang datang melakukan penjarahan barang berharga atau artefak di reruntuhan kota Pompei. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini, banyak pihak yang memutuskan untuk mengembalikan benda-benda peninggalan Pompei yang telah mereka ambil karena merasa benda-benda itu telah dikutuk. Perampok dan penjarah itu mengaku hidupnya menjadi bermasalah setelah mencuri benda di tempat tujuan wisata terkenal tersebut. Massimo Osana, pengawas arkeologi Pompei mengatakan patung-patung kecil, gerabah, dan keramik yang dicuri wisatawan telah banyak dikembalikan ke kantornya disertai surat yang menceritakan pengalaman mistisnya. Sebagai salah satu bencana alam terbesar, letusan gunung Vesuvius memang membuat ribuan orang tewas dan kota jadi terkubur. Dan sejak ditemukan kembali pada abad 16, banyak barang peninggalan kota Pompei ditemukan. Menariknya, salah satu benda yang ditemukan adalah roti. Roti yang ditemukan dalam oven di reruntuhan toko ini terlihat awet, dilapisi abu, dengan tekstur dan bentuknya yang tampak seperti baru saja keluar dari oven. Penemuan roti dan oven zaman Romawi ini makin menguatkan jika pada zaman tersebut, orang-orang sudah mengenal atas cap atau merek akan produk yang dibuatnya. Selain itu, bentuk oven dan bagaimana cara membuat roti zaman Romawi pun terungkap. Pada arkeolog yang meliti jasad-jasad yang ditemukan di Pompei mengetahui jika banyak anak kecil yang tidak bisa bertahan hidup sampai usia 10 tahun. Dan ternyata, sivilis masuk di antara penyebab kematian dini yang menimpa para bocah pada zaman tersebut. Hal ini diketahui dari jasad sepasang anak kembar yang diperiksa. Pada tulang anak itu terdapat jejak penyakit sivilis kongenital. Penemuan ini juga semakin memberi kesan bahwa perzinaan atau seks bebas menjadi hal yang wajar di Pompei kala itu. Lewat analisis tulang dan genetika dari jasad-jasad yang ditemukan di Pompei, ternyata mereka memiliki perbedaan asal-usulnya. Hal ini mungkin saja benar karena Pompei dikenal sebagai kota dagang yang penting. Sehingga banyak pedagang dan pendatang dari seberang laut tengah tinggal dan mencari nafkah di Pompei. Oleh karena itulah Pompei seperti kota besar atau kota metropolitan. Selain itu, Pompei juga dikenal sebagai surga dunia oleh orang-orang Romawi. Industri hiburan dan seks sangat kental hingga disebut sebagai kota para pendosa. Dan karena citra negatif itu, bencana di Pompei pun diidentikan sebagai azab atas perilaku penduduknya yang tidak bermoral. Dan pemirsa itulah penemuan-penemuan baru yang menguak tragedi Pompei versi on the spot. Sejarah kelam kota Pompei memang banyak dihubung-hubungkan dengan kisah kehancuran kota Sodom dan Gomorrah seperti yang tertulis di Al-Quran dan juga Al-Kitab. Namun untuk mempercayai bahwa itu adalah azab dari Tuhan ataupun bukan, tentu saja kembali kepada masing-masing orang. Ingin tahu berbagai informasi update, unik dan menarik? Tonton terus on the spot ya! Sebuah keluarga merekam sosok misterius saat sedang berselfie di dalam bioskop. Benarkah sosok ini merupakan penampakan makhluk halus atau hanya editan fotografi semata? Tetap di on the spot!